Pengakuan dosa pelaku pembunuh gadis penjual gorengan ternyata lari kejar korban saat jualan. Akhirnya pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan mengurai pengakuan dosa terkait aksi kejamnya. Sang pelaku, Indra Septiyarman mengungkap perbincangan dengan korban yang membuatnya tega memperkosa dan membunuh sang gadis penjual gorengan. Diwartakan sebelumnya, Indra Septiyarman tega memperkosa dan membunuh Nia Kurnia Sari, gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariyaman, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ia kemudian menguburkan jasad gadis penjual gorengan. Jasad gadis tersebut ditemukan pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Indra Septiyarman lantas kabur selama 11 hari sampai kemudian ditangkap di loteng rumah kosong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariyaman pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Indra bercerita awalnya sedang nongkrong di warung bersama teman. Nia yang melintas kemudian dipanggil salah satu teman Indra Septiyarman. Dia lagi jualan di dekat warung, salah satu teman saya manggil dia untuk beli gorengan dagangannya, katanya. Ketika itu Indra pergi ke konter untuk beli pulsa. Sepulangnya dari konter, Indra masih bertemu Nia. Nia dengan ramahnya menawarkan gorengan pada Indra. Dari konter saya balik ke warung dan saya dibilang, kamu mau gorengannya. Saya bilang, iya, kata Indra Septiyarman. Heru, keponakan Indra Septiyarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman. Setelah Indra selesai makan, Nia pun pergi. Saya makan gorengan itu, gak lama setelah saya makan gorengannya, si korban pergi, katanya. Indra Septiyarman yang sudah terpikirkan melakukan tindakan keji tersebut, langsung lari. Ia lari lewat jalan untuk mencegat Nia. Saya langsung terpikir langsung saya ambil tali, saya kejar si korban. Saya lari lebih dulu saya sampai di lokasi, saya tunggu baru dia lewat, kata Indra Septiyarman. Sampai akhirnya Indra pun memperkosa dan membunuh Nia Kurnia Sari si gadis penjual gorengan. Selesai melakukan aksi kejinya, ia kembali ke warung. Teman-teman sebenarnya sudah sempat bertanya pada Indra. Ke warung, yang ditanyakan, dari mana kamu hujan-hujan, basah-basah? Saya bilang dari tempat teman, kata Indra Septiyarman. Melihat kondisi Indra yang basah kuyuk, teman-temannya pun heran. Indra mengaku dari temannya yang lain. Saya bilang, dari tempat teman, kata Indra. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan justru Indra Septiyarman pamer telah memperkosa dan membunuh gadis penjual gorengan pada temannya. Ada yang mendengar langsung pengakuan bahwa saya yang melakukan, katanya. Indra Septiyarman juga, kata AKBP Ahmad Faisal Amir, sempat meminjam cangkul. Satu saksi bilang dia pinjam cangkul, katanya. Diberitakan sebelumnya, gadis penjual gorengan Nia Kurnia Sari dilaporkan hilang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Dua hari kemudian, jasad Nia Kurnia Sari ditemukan terkubur di tebing kawasan kayu tanam, Padang Pariaman. Indra Septiyarman melarikan diri sampai 11 hari lamanya. Ia ditangkap di Loteng Rumah Kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, dua kali sebelas kayu tanam, Padang Pariaman pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!